Ya pemirsa kurang lebih 2 pekan lagi, masa kampanye Capres-Cawapres akan dimulai. Tentu masyarakat memiliki pandangan dan juga harapan sendiri kepada ketiga Capres dan Cawapres. Apa saja yang menjadi pertimbangan warga untuk menentukan pilihan pada Pilpres 14 Februari nanti? Berikut liputan jurnalis BTV Rio Abadi bersama Juru Kamera Ade Suhaiman. Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi yang bertajuk pemilihan umum yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. KPU telah menetapkan hampir 10.000 calon anggota legislatif dan 18 partai politik nasional yang akan berpartisipasi pada pemilu tersebut. Seperti yang kita ketahui juga, KPU telah menetapkan nomor urut bagi calon pasangan presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 1 yang diisi oleh Anies Rasid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Dan nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seperti apa masyarakat menentukan pilihan mereka pada pemilu mendatang? Berikut liputannya. Asalnya dari mana? Nama aku Hayadiva dari Jakarta Barat. Nama saya Muhammad Yasin, saya tinggalnya di Bogor. Ibu Fauzia dari Menado. Tahun depan kan pemilu nih Kak, gimana sih cara mempertimbangkan untuk menentukan pilihan dalam pemilu? Aku laku sih, lihat dari visi-visi mereka gitu. Jadi, lihat dari janji-janji yang mereka berikan itu realistis atau enggak seperti itu sih. Yang paling utama adalah smart ya. Calonnya harus pintar, terus mengayomi sebuah masyarakat atas, bawah, tengah, kaya, miskin, semualah. Menentukan pilihan yang benar-benar itu pilihan dari hati, hati nurani, itu saja. Harapannya seperti apa ketika mungkin yang dipilih sama kakaknya itu diberikan kepercayaan untuk pemerintah di Indonesia seperti apa? Ya mungkin dari yang udah mereka janjikan gitu ya, ya terlaksana aja sih gitu aja. Enggak muluk-muluk gitu doang. Ya semoga dia bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dari yang kemarin. Oke. Jangan apa-apa mahal, kebutuhan pokok itu yang terpenting paling murah. Terima kasih banyak ibu atas waktunya. Itu tadi beberapa tanggapan warga tentang bagaimana pertimbangan mereka untuk menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Jumlah tersebut tentu hanya segelintir dari jumlah daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar lebih dari 200 juta orang. Dari jumlah tersebut, 53 persen diantaranya berusia 17 hingga 40 tahun pemilih. Bagaimana dengan Anda? Masa depan Indonesia ada di tangan Anda. Dari Jakarta, Rio Abadi, Ade Suherman melaporkan.